Indonesia mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memantau pergerakan kapal Cina. Dalam beberapa waktu terakhir, kapal Cina CCG 5901 terlihat berlayar di perairan yang kaya sumber daya alam itu. Laut Natuna makin terancam, saat ini Cina makin berani usai kuasai pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Nah bagaimana berita selanjutnya? Tonton videonya sampai habis. Terima kasih telah menonton videonya. Manuver Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan secara luas terus berlanjut, dengan memperkuat basis-basis militer negara itu di perairan yang syarat dengan konflik tersebut. Bahkan wilayah Laut Natuna Utara juga masih masuk dalam daftar incaran Cina, dan kini negeri tirai bambu itu makin percaya diri untuk merebut Natuna dari tangan Indonesia. Sementara Indonesia sendiri tentunya tidak akan tinggal diam saja, namun saat ini perlu upaya lebih keras agar Natuna tidak jatuh ke tangan Cina. Cina menundukan Indonesia pada taktik zona abu-abu maritim, tindakan kompetitif antar negara tanpa perang habis-habisan di Laut Natuna Utara. Cina mengejar tujuan ini dengan pengetahuan, bahwa Indonesia akan gagal merespon dengan baik. Krisis Laut Natuna Utara terbaru antara bulan Desember tahun 2019 dan Januari tahun 2020, 2021, 2022, serta yang terbaru tahun 2023 ini melihat serbuan kapal penangkap ikan Cina, yang didukung oleh penjaga pantai dan milisi maritim, ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Aparat penegah hukum maritim Indonesia mengklaim, serangan ini tidak berhenti sejak saat itu, mereka menjadi kurang dipublikasikan. Cina menaikkan taruhan pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, setelah kapal survei Cina menghabiskan tujuh minggu melakukan pemetaan dasar laut di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jakarta relatif diam mengenai masalah ini, meskipun hingga sembilan kapal patroli angkatan laut dan penjaga pantai Indonesia mengamati perambahan di bawah perintah yang jelas, untuk tidak campur tangan. Laporan Reuters pada bulan Desember tahun 2021 menunjukkan, bahwa Cina pada dasarnya telah melewati garis merah Indonesia, dengan menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di daerah tersebut. Cina percaya bahwa mereka memiliki hak maritim yang tumpang tindih dengan Indonesia, menurut interpretasinya atas pemahaman informal yang dicapai dengan Jakarta tentang milayah maritim pada tahun 1990-an. Namun perilaku Beijing bukanlah tentang mengobarkan sengketa hukum, melainkan merupakan dorongan strategis bertahap untuk membuat Jakarta secara tidak sengaja atau implisit mengakui hak-hak maritim Cina. Sekarang Cina mengendalikan area strategis utama di Laut Cina Selatan, Cina merasa lebih percaya diri dalam mendorong amplop di wilayah tersebut. Kekuatan hegemonik diperkirakan akan berkembang sampai mereka tidak dapat mengambil wilayah lebih jauh, atau menghadapi perlawanan yang cukup, tetapi Indonesia telah gagal untuk melawan. Tanggapan diplomatiknya terhadap insiden itu hangat, bahkan jika para pejabat bersikeras bahwa mereka telah menyampaikan ketidakpuasan mereka secara pribadi. Respon keamanannya pun juga serampangan, tidak konsisten, dan sebagian besar simbolis. Jelas tidak ada tekanan balik ekonomi atau politik yang kuat dari Jakarta. Pembuat kebijakan Indonesia tidak jelas tentang tujuan melawan Cina. Bahkan beberapa orang percaya bahwa membuat Cina untuk melepaskan klaim sembilan garis putus-putus atas laut Cina Selatan tidak mungkin tercapai. Yang lain seperti Presiden Indonesia Joko Widodo lebih memilih resolusi krisis daripada pencegahan untuk menghindari kebisingan strategis yang mengganggu agenda domestiknya. Banyak yang percaya bahwa perilaku Cina hanyalah masalah penegakan hukum, bukan masalah strategis. Kurangnya kejelasan ini adalah tanda pertama dari kegagalan strategis. Alih-alih mengejar tujuan terbatas dan dapat dicapai untuk menghentikan serangan ilegal Cina ke Laut Natuna Utara, para pembuat kebijakan Indonesia menerima tanggapan yang lemah. Perbuatan hampa seperti mengadakan rapat kabinet di atas kapal perang bisa dijual di dalam negeri sebagai menegaskan keras kedaulatan Indonesia. Pemikiran kacau seperti itu sebagian disebabkan oleh desakan pembuat kebijakan Indonesia bahwa negara tersebut tidak mempertaruhkan klaim dalam sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan Cina dan posisinya di Laut Cina Selatan diakui secara hukum di bawah hukum internasional. Ini berarti pembuat kebijakan Indonesia cenderung melihat serangan zona abu-abu sebagai masalah penegakan hukum maritim jangka pendek daripada langkah strategis yang lebih luas oleh Cina. Kurangnya kejelasan menyebabkan kurangnya koherensi strategis yang diperlukan untuk mengintegrasikan lebih banyak instrumen diplomatik, militer, dan ekonomi ke dalam serangan balik habis-habisan terhadap perambahan Cina. Sebaliknya, Indonesia mengkotak-kotakan masalah dengan memisahkan hubungan bilateral dengan Cina dari masalah Laut Natuna Utara, sengketa Laut Cina Selatan, dan politik kekuatan besar. Pendekatan ini tampaknya masuk akal mengingat kompleksitas masalah tersebut, dan fakta bahwa Cina adalah masalah kebijakan luar negeri yang paling terpolarisasi di dalam negeri saat ini. Elit Indonesia juga semakin bergantung pada privat benefit dan publik go-outs yang diberikan Cina, terutama yang diperpanjang selama pandemi COVID-19. Tetapi karena mereka lebih khawatir tentang pengawasan publik atas transaksi dengan Cina, kebijakan strategis Indonesia menjadi kurang transparan. Strategi zona abu-abu Cina berhasil ketika ada kurangnya transparansi di Indonesia. Para pembuat kebijakan tampaknya tidak dapat memahami berbagai pilihan, antara menyerah secara diam diam atau berperang memperebutkan perikanan. Cacat ini menjelaskan kegagalan Jakarta untuk meluncurkan tanggapan yang berarti terhadap taktik zona abu-abu Beijing. Pembuat kebijakan Indonesia belum secara serius mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia, seperti membentuk aliansi maritim minilateral atau meninjau proyek-proyek inisiatif sabuk dan jalan Cina. Tanggapan yang ideal akan melibatkan pembuat kebijakan Indonesia yang mengartikulasikan tujuan yang terbatas dan dapat dicapai untuk melawan Cina di Laut Natuna Utara. Dengan tujuan yang terukur, Indonesia dapat lebih menentukan alat yang tepat untuk mencapainya. Nah seperti itulah untuk berita hari ini. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa disini hadir? Agatan Laut untuk memastikan menegakkan hukum yang ada di sini.